Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Bondes tutorial sekarang saya akan mengajari cara internet gratis XL iflik atau XSL opok konflik selamanya ya jadi konfliknya enggak mati selamanya jadi kalian bisa menggunakan konflik ini sampai selamanya yaitu sekarang kita mulai saja sama kita cek kota dulu biar percaya kalau saya enggak punya kota Oke kita cek dulu kita tunggu ini lumayan lama ya karena HP saya masih 4G katanya kalau 4G lama kita tunggu saja ya lihat pusat saya penol hai 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 satu cek kota hai 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 ini ada bonus extreme katanya ya kita langsung cek aja yang inti saja Hai itu semuanya enggak ada enggak ada kotanya Hai hat 0 semua ting 0 0 0 semua itu 0 ke lah kalau masih daripada dijak semua kita cek aja pakai internet kita coba buka Facebook daripada cek semuanya ya melahkan lihat Facebooknya enggak berjalan kita coba cek YouTube lihat lihat enggak berjalan juga ya enggak bisa kan ya ini caranya sangat mudah sekali kalian tinggal masuk ke http injector terus kalian masuk ke import konflik Oke bagi yang belum punya konfliknya tercaya sediakan konfliknya di deskripsi video kalian tinggal download aja ini dan kalian gel off-rock free nih free free Oke terus kalian setting DNS nya kalian bisa pakai DNS nya kalian bisa pakai DNS Google saja oke pakai DNS Google dan kalian enggak usah bikin Hai bikin SSH karena saya enggak pakai SSH lihat enggak ada terkunci semua tinggal masukin konflik aja langsung konek konek ini di semua TKP kayaknya Oke kalau gitu kita cobalah aja langsung kita mulai Hai tertunggu disini Oh ya buk nek kayaknya lihat ya kita coba masuk Facebook lihat langsung bisa kita masuk YouTube coba ini otomatis jaringannya langsung masuk masuk lihat bisa kan ini speednya lumayan ya kalau mau nonton YouTube juga bagus lihat lihat ya kalau kalian ingin pakai internet ini kalian bisa nongkot konfliknya di deskripsi video saya Oke itu saja yang bisa saya sampaikan kalau kalian masih nggak bisa kalian bisa komen di di bawah ntar saya jelasin caranya ya itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh